Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tidak ada game di NBA Jadi kita tidak bisa mereview pertandingan apapun Tapi yang pasti kita akan mempreview Dua game NBA Playoff Yang akan bermain besok menurut gue akan seru-seru banget Game pertama yang kita membahas adalah Game ke-7 antara Los Angeles Clippers Melawan Denver Nuggets Ini gue baru-baru mendapatkan informasi bahwa Kalian bisa menonton game ini secara free Besok jam 8 pagi Di video.com Jadi bagi kalian yang mau nonton besok bisa langsung ke video.com Oke Besok Denver Nuggets menurut gue memiliki advantage Seperti kemarin gue bilang Karena pengalaman mereka bermain di game ke-7 Di first round kemarin mereka sudah melakukan hal yang serupa Dimana mereka comeback dari ketinggalan 3-1 dari Utah Jazz Dan akhirnya mereka bisa lolos ke semifinal Setelah memenangkan game ke-7 Dan itu skornya juga tipis banget Dan ini kenapa gue bilang pengalaman itu berada di Denver Nuggets Karena Jamal Murray dan juga Nikola Jokic Selama mereka masuk NBA Playoff di dua season terakhir ini Empat series mereka itu sampai game ke-7 Sehingga mereka pasti mainnya akan lebih tenang Dan mereka mungkin sudah tahu nih caranya bagaimana untuk memenangkan game ke-7 Dan Nikola Jokic gue besok expect another big game dari The Joker Mungkin sama 30 plus point besok ini Karena kita tahu main di game ke-6 Saat Nuggets menang 111.98 Jokic itu menjadi pemain terbaik dengan 34 point Lalu juga 3 point satu kaki Terus juga dia mendapatkan 14 rebounds Jadi gue besok expect Nikola Jokic untuk menjadi pemain terbaik lagi untuk Denver Nuggets Nah selain itu mereka melakukan hal yang sama aja Apa yang mereka lakukan di game ke-5 dan juga game ke-6 Dimana semua roleplayers mereka mainnya bagus Yaitu kita ngomongin Michael Porter Jr., Gary Harris Lalu juga masih ada Jeremy Grant And also Paul Millsap Tapi menurut gue mereka juga harus tetap hustle nih Karena memang main hustle-nya mereka itu dan juga perimeter defense-nya mereka Itu yang memberikan mereka juga kemenangan di game ke-5 dan game ke-6 Nah sekarang kok untuk Clippers ini It's time to see apakah Doc Rivers ini seorang pelatih yang hebat atau tidak Jadi gue biasanya penasaran banget pengen melihat rotasinya Doc Rivers seberapa lama dia akan mainin Montres Harrell Besok kan kita tahu Montres Harrell ini sedang dibantai abis-abisan sama Nikola Jokic kemarin ini dia bermain 15 menit tapi minus 19 Jadi gue expect besok itu Ivika Zubac bisa bermain lebih lama di lapangan untuk Clippers Dan juga gue pengen melihat bagaimana mentalnya Patrick Beverly Lou Williams dan juga Montres Harrell di game kali ini Apakah mereka memiliki mental pemenang atau tidak Nah yang pasti satu kunci lagi untuk Clippers adalah stop fouling Karena kita tahu main ini Patrick Beverly foul out So mereka harus bermain defense tanpa nge-foul sih Agar para pemain bintang-bintangnya dan juga pemain kuncinya bisa stay on the court Kawhi and PG besok gue expect mereka memberikan kontribusinya seperti biasa Jadi tinggal melihat kira-kira roleplayernya Clippers mana nih yang bisa step up Menurut gue Landry Schmet bisa aja menjadi X Factor besok untuk Los Angeles Clippers So ini penantian gue selama 17 tahun menjadi fansnya Clippers untuk melihat Clippers lolos ke Western Conference Finals Gue sudah menyiapkan mental dan diri gue bila besok mereka kalah Jadi gue harus nunggunya 18 tahun mungkin sebelum mereka bisa lolos ke Western Conference Finals Tapi seperti gue bilang kemarin itu kalau memang mereka gagal Ini bakal banyak sekali perubahan menurut gue di sisinya Los Angeles Clippers Mungkin aja juga kita bisa melihat Doc Rivers nanti dipecat ataupun mengundurkan diri Tapi yang pasti tomorrow is a very big game for the Clippers and also Nuggets So it's gonna be fun game 7 kita enjoy aja besok Walaupun gue sebagai fansnya Clippers gue pasti akan senam jantung nontonnya besok ya Tapi sekarang kita pindah ke game satu lagi yang akan main lebih awal Besok kalau gak halam mainnya setengah 6 pagi Yaitu game pertama di Eastern Conference Finals antara Boston Celtics melawan Miami Heat Ini dua tim yang mungkin adalah yang paling hot-hotnya di Eastern Conference saat ini Miami Heat jelas baru kalah sekali di NBA Playoff dalam 9 pertandingan Jimmy Butler, Goran Dragic, Bam Adebayo, Tyler Hero Menurut gue mereka semuanya mainnya lagi bagus banget Tapi satu pemain yang gue paling expect dari Heat itu adalah Bam Adebayo Gue penasaran banget bagaimana kontribusinya Adebayo nanti saat melawan Boston Celtics Karena kita tahu dia adalah defender terbaiknya Miami Heat Lalu dia lumayan konsisten juga selama di NBA Playoff ini dengan offense-nya dia Dimana Bam itu average-nya sekitar 16 poin dan juga 11,7 rebound per game Jadi gue pengen melihat Adebayo ini mungkin nanti menjaga Jalen Brown Mungkin juga menjaga Jason Tatum So it's gonna be fun matchup banget saat pemain Celtics ini dijaga sama Bam Adebayo Lalu Jimmy Butler, happy birthday, umur 31 tahun sekarang Jimmy Butler Leadershipnya bersama Goran Dragic akan sangat penting banget Apalagi nanti di quarter keempat untuk Miami Heat Itu dimana kita expect dua pemain ini bisa nge-lead timnya mereka untuk menjadi pemenang Lalu juga pasti ball movementnya Heat Gue pengen lihat apakah bolanya akan berputar atau tidak Karena itu juga adalah salah satu kekuatannya Heat bersama 3 point shotnya mereka Yaitu Tyler Hero dan juga Duncan Robinson Oke, sedangkan dari Celtics Ini Gordon Hayward baru aja didapatkan kabar bahwa dia tidak akan bermain di game 1 nanti Tapi pemain satu yang gue pengen lihat dia perform adalah Jason Tatum Jason Tatum menurut gue adalah seorang superstar saat ini di NBA Walaupun umurnya masih 22 tahun Tapi gue pengen melihat apakah dia bisa step up dan menjadi pemain terbaik di series ini Untuk membawa Celtics masuk ke NBA Finals Karena Celtics adalah pilihan gue Di prediksi gue untuk bisa masuk ke NBA Finals Jadi gue harapkan Tatum ini umurnya masih 22 tahun Tapi dia averages sekitar 25 point dan juga 10 rebound per game Selama NBA Playoff ini Dan juga mungkin aja beberapa tahun ke depan ini Bisa menjadi kandidat MVP sih menurut gue Oke, besok ini si Jason Tatum akan ketemu anaknya Yaitu si Deuce Jadi gue harapkan ini jadi ekstra motivasi juga Untuk Jason Tatum bermain bagus besok ini melawan Miami Heat Lalu tapi ada sejarahnya sedikit yang kurang enak Kemba itu setau gue, seingat gue 2 kali dia masuk NBA Playoff Sebelum dia pindah ke Celtics Dia itu di eliminate-nya sama Miami Heat Jadi ada sejarahnya Kemba dengan Miami Heat Tapi gue harapkan si Celtics ini bisa membantu agar Kemba bisa akhirnya mengalahkan Miami Heat di sebuah Playoff Series Oke, prediksi gue jelas gue kan waktu itu menjagokan Celtics untuk masuk ke NBA Finals Gue masih stick with that Walaupun gue tahu orang masih banyak banget yang bilang Miami Heat Apalagi nih momentumnya Miami Heat lagi bagus banget Mereka lagi bener-bener playing a great basketball Di bawahnya Eric Spolstra Dia juga seorang pelatih yang handal banget dalam membuat strategi dan juga adjustment in game Sony juga dual antara 2 pelatih yaitu Eric Spolstra dengan Brad Stevens So it's gonna be fun to watch Tapi gue masih besok memegang Celtics untuk menang dalam 7 game So Celtics in 7 I think that's gonna be a fun series Itu juga bakal physical banget Walaupun kita juga pasti akan nungguin trash talk mungkin antara Jimmy Butler dengan Marcus Smart Belum lagi Jason, kok Jason Tatum? Belum lagi Jay Crowder Menurut gue juga Jay Crowder pasti akan run his mouth this whole series Dan Jason Tatum mungkin akan dijaga dengan B.M. Adebayo, Jay Crowder, Igu Dalla, Jimmy Butler So he gonna get a lot of looks on offense Jadi gue pengen tahu nanti bagaimana adjustmentnya Jason Tatum dari game to game Untuk bisa sukses di series kali ini Selain itu ada beberapa berita NBA Tapi mungkin yang gue pengen kasih kalian satu adalah Sean Livingston nih Wah ternyata kan ini udah retired Dan dia akan join dengan Warriors front office Sebagai bagian dari eksekutif boardnya Warriors I think that's gonna be fun to see Bagaimana kayaknya mungkin menggantikan perannya Steve Nash kali ya Mungkin tapi gue nggak tahu Belum baca secara detail Tapi yang pasti gue seneng aja melihat Sean Livingston masih aktif nantinya di NBA Lalu juga ada berita bahwa Lonzo Ball sign with Clutch Wah ini gue nggak tahu dia sign dengan Clutch Sports nih Mau ngapain Lonzo Ball ya Karena kita tahu dia sudah di trade dari Lakers ke Pelicans beberapa musim ini Jadi dia dengan join timnya Clutch Sports ini Apakah dia punya rencana balik lagi ke Lakers? Wah itu nanti kita harus tunggu lagi ya Tapi yang pasti it's a good move for Lonzo Ball Apalagi kita tahu adiknya juga Lame Lobo lagi pengen masuk ke NBA Mesti mendatang apakah Lame Lobo akan masuk ke New York Knicks atau tidak? Wah kita tunggu aja ya nanti untuk NBA draftnya So guys untuk berita info basket hariannya Itu dulu hari ini Oh sebelum gue lupa Gue mau kasih lihat kalian ada 3 dunks Yang pertama kalian bisa lihat sekarang ini adalah dunknya dari pemain Filipina Yaitu Third Year Ravenna Lalu habis ini ada sebuah slam dunk juga yang dilakukan oleh pemain Pasifik Sesa Surabaya Yaitu Yeriko Tuasela Dan yang terakhir ini datangnya dari Muhammad Arigi Kemudian dari pick up game itu Dia juga melakukan sebuah slam Dan gue pengen tahu menurut kalian siapa nih Did it the best Menurut kalian siapa dunk yang paling keren Kalian bisa tulis saya di komen section di bawah Dan juga gue pengen denger prediksi kalian untuk gamenya Clippers lawan Nuggets Kira-kira kalian bilang siapa yang akan menang Dan juga mungkin game pertama kalian juga boleh tulis Mungkin hit lawan Boston Eh hit lawan Boston Iya bener hit lawan Boston Nah kalau gue sih game 1 besok hit lawan Boston Artinya gue gonna go with the Miami Heat Karena Miami Heat kayaknya akan memenangkan game pertama Lalu nanti Boston baru menang ke game kedua Itu sih prediksi gue Tapi mungkin aja gue salah Karena biasanya prediksi gue berlawanan So guys itu aja untuk info basket hariannya hari ini So thank you so much for watching Jangan lupa untuk support segmen terbaru gue Yaitu sekilas olahraga Itu merupakan sebuah segmen gue membicarakan beberapa berita olahraga Please support Jangan lupa untuk like dan juga untuk komen di video tersebut But Gue tunggu semua prediksi kalian dan juga komentar kalian untuk video ini So guys jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys semua Peace Peace